Intro Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abab Ini memasuki episode 1016 Mari Pak Andres kita mulai Iya Pak Dari wanita, seorang janda mati Salah satu Jumat Pentecostal Shalom, terima kasih Pak Pertanyaan saya sudah dibaca Pas saya membuka Abab episode 1001 Pak almarhum suami Suami saya sangat suka dengan pengajaran Bapak Sejak sebelum menikah Sampai mau pulang ke surga Dan buku-buku Bapak Bahkan sampai sekarang buku-bukunya Sebagian masih ada Karena sebagian sudah dibagikan ke orang-orang seiman Yang mau membaca Pak suami saya Orangnya sangat bertanggung jawab Penyayang, romantis Dan tegas dalam hal kerohanian Beliau dari dulu Selalu bilang ke saya, ini loh Bu, pengajaran yang bagus Bahkan hari-hari beliau selalu menyanyikan lagu-lagu ciptaan Bapak Pak, tahun 2022 Bulan Juli Beliau dipanggil Tuhan Kami tidak dikaruniai anak Sejak beliau dipanggil Tuhan Saya sangat kehilangan seorang imam Tapi yang membuat saya kuat sampai sekarang Karena saya berserah kepada Bapak Elohim Yahweh Tuhan Yesus Kristus melalui pengajaran Bapak Saya selalu ikut doa pagi Abam dan doa malam Tapi kadang bolong Karena saya pedagang kue Kalau pas banyak pesanan Saya ikut tayangan ulang di Youtube Karena kami hidup melayani Tuhan Sambil berjualan kue Pak suami saya sakit Selama hampir 6 tahun Dalam keadaan sakit Cintanya kepada Tuhan Sangat luar biasa Itu membuat saya semakin mengasihinya Jadi walaupun saya harus kerja jualan kue Sambil merawat suami Semua mau saya kerjakan sendiri Saya tidak mengeluh Karena suami saya dekat dengan Tuhan Melalui pengajaran Bapak Ternyata ini semua didikat Tuhan Untuk saya menjadi mandiri Pak, apakah kalau nanti Saya sudah pulang ke surga Bisa ketemu atau berkumpul dengan suami saya ya Terima kasih Pak Sudah mau menerima curhat saya Doa saya Bapak dan Ibu Anak dan cucu Serta tim Abam dan GSKI Semua saya terus Tulisan Ibu ini mengharukannya Menyentuh hati saya Demi nama Tuhan Yesus Kristus Bapak sudah di surga Dan suatu hari Ibu akan bertemu dengan dia Oke Ibu tidak sendiri Karena kami Tim Abam True.id Saya Erastus Sabdono Keluarga Ibu Kami akan bersama-sama terus Tuhan berkati Selanjutnya wanita usia 70 tahun Sudah menikah memiliki dua anak Dari Bekasi Jemaah salah satu gereja protestan Shalom Pak Pendeta Erastus Sudah lama saya mengikuti Abam Doa pagi dan kotba Pak Pendeta Baru kali ini ada kesempatan untuk minta dukungan doa Buat anak dan menantu saya Yang sudah lama mencari pekerjaan Namun belum juga mendapatkan Menantu saya pemusik Pak Sebelum Covid dia bekerja tetap di Bali Tetapi setelah Covid dia kembali ke sana Dan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan Saya anak dan suami selalu mendoakan juga Pak Terima kasih sebelumnya Salam Damai Sejahtera Bapak Erastus Dan Tim Abam Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita Kalau kita melekat dan bergantung kepada Tuhan Ya Bawa menantu ibu untuk ikut Doa pagi dan truth.id Pasti Tuhan buka jalan Saya kira ada gereja-gereja yang membutuhkan Pemusik Ya Yang ini bisa diarahkan disitu Tapi yang penting Menantu ibu harus rohani Kalau enggak bahaya Ya Tuhan menolong ibu ini Ya Bapak Yahweh Tolonglah kekasih ini Anak menantu dan cucunya Dalam nama Yesus Amin Selanjutnya wanita usia 53 tahun Janda memiliki dua anak Dari Sidoarjo Jumat GSKI Sutos Surabaya Shalom Pak Eras Saya pendengar setia di radio BFM Sejak tahun 2010 Dan mendapat kiriman podcast Dari saudari saya dan suaminya Pada saat perismian gereja Di Sutos GSKI Surabaya Saya sedang sekali bertemu Bapak Begini Pak Saya mempunyai orang tua yang sangat baik Memperhatikan anak-anaknya Mereka bekerja Dari saya kecil Dan sampai mereka lanjut usia Tetap bekerja menjaga toko Mereka jarang sekali jalan-jalan dan sederhana Waktu mereka berumur 55 tahun Mereka sudah mempersiapkan Pembagian warisan untuk saya Mama meninggal bulan Desember 2022 Sebelum meninggal Papa jadi stres Karena Mama kena kanker liver Papa tiba-tiba jatuh Dan mengenai kepala Kemudian koma Kami tiga bersaudara Saya anak kedua Kakak dan adik Laki-laki Karena kami cepat membawa Papa ke rumah sakit Dan rumah sakit langsung mengoperasi Papa Kemudian dengan pertolongan Tuhan Papa sadar kembali Tragis Pak Mama meninggal di rumah Sedangkan kami sibuk di rumah sakit Mengurus Papa Dari kejadian ini Papa mau masuk Kristen Karena disembuhkan Tuhan Tapi kalau adik saya Masih tidak berubah sifatnya Papa masuk telenteng saja Begitu kata Papa Dan Papa juga Dari keinginannya sendiri Minta dibaptis Di salah satu gereja Sekarang Papa Berumur 83 tahun Waktu Papa muda Pernah ke gereja Dan duduk paling depan Kata Papa Papa tinggal bersama adik Karena toko dan rumah itu Warisan untuk adik Pada waktu kami berdoa Di rumah sakit Untuk kesembuhan Papa Kami berjanji Untuk mengenalkan Papa Pada Tuhan Adik saya Setiap malam Mengajak berdoa Dan mengajak Ke salah satu gereja Tapi susah sekali Bisa saya Tetapi Susah sekali Bila saya membacakan Firman untuk Papa Katanya Katanya itu Untuk orang-orang Barat Saya terus membawa Papa Dalam doa Agar Tuhan Menuntun hati Dan pikiran Papa Saya hanya bisa Memberikan perkataan Supaya Pikiran Papa Tidak negatif Tidak jahat Dan berbuat baik Papa harus berdoa Pada Allah pencipta Langit dan bumi Namanya Yahweh Papa juga Bisa menjawab Perang Kira-kira Sudah 9 bulan ini Adik tidak pernah Mengajak berdoa Tapi tetap Mengajak ke gereja Dan Papa Semangat kalau ke gereja Adik punya banyak Usaha Dan mempunyai Keinginan Menjadi pendeta Roh kudus Yang adik ceritakan Selalu Roh kudus Yang adik ceritakan Selalu Masalah usaha-usahanya Berhasil Dan berdoa Untuk pengusiran Setan-setan Di rumah Secara terus-menerus Berjalan Tiga bulan ini Adik mengadakan Persekutuan doa Di rumahnya Dan kejadian Yang kemarin Papa berkata Yesus itu manusia Bukan Tuhan Adik langsung Merespon dengan Nada tinggi Karena Papa Pendengarannya Juga terganggu Adik saya Masih mengandut Tritunggal Dan kata Suster yang Menjaga Papa Berdoa Pakai Yusua Di belakang Yusua Masih Masih Papa curhat pada saya Bahwa adik Tidak boleh Seperti itu Pada orang tua Nanti bisa Kena karma Dan lagi Papa umurnya Juga sudah Tinggal sedikit Dan Papa Sempat tidak Mau ke gereja lagi Papa juga Tetap diajak Adik ke gereja Tapi kata Papa Pendetanya Bohong Pendeta gereja Karis mati gitu ya Iya Dia punya nurani Maksudnya Bohong itu Pendeta itu Tidak tulus Iya Saya tahu Pendeta ini Terus Yang mau saya tanyakan Waktu Papa koma Saya berdoa Untuk ambil Saya berdoa Untuk ambil Umur saya Lima tahun Untuk Papa Supaya Papa Ada kesempatan hidup Apakah Tuhan Benar-benar Memotong umur saya Bisa ya Tapi kemungkinan Tidak Kemungkinan besar Tidak Terus Apa yang harus Saya lakukan Untuk Papa Dulu Beberapa kali Saya menginap Di rumah adik Menemani Papa Selama ini Kalau saya Ke rumah adik Saya bawakan buah Jarang saya Bacakan firman Karena susah Untuk percaya Karena kata Papa Itu tulisan orang Tolong doakan Untuk Papa Saya Pak Kamu Jangan Ngajari Papa Kamu cukup Memberikan kasih Yang tulus Pas Pas Pak Akan merasakan Karena Papa Kamu itu Orangnya baik Papamu Tidak ada Kejahatan Atau tidak Jahat Dia punya Nurani Tajam Jadi kalau Lihat pendeta Munafik Dia akan berkata Bohong Bohong Itu bukan berarti Menipu Tapi tidak Tulus Itu maksudnya Terus Adik saya Seperti yang Pak Eras katakan Di doa puasa Merawat hubungan Manipulatif Dan oportunis Terhadap manusia Dan Tuhan Ya ini Kasian ya Gerija-gerija Tidak membuat Nurani orang Menjadi bersih Dan tajam Kasian Terus Maaf Saya tidak Bermaksud Menghakimi Sejak Mama meninggal Semua harus Tunduk Dan izin Sama adik Bahkan Sama saya Juga seperti Orang lain Ini buah hidup Orang Kristen Yang salah Iya Lihat saja Buah hidupnya Seperti ini Padahal adiknya Ini kelihatannya Aktif Malah mau jadi pendeta Tapi kualitas Hidupnya Seperti ini Terus Dulu pernah cerita Bahwa adik Banyak dihajar Tuhan Tapi mengapa Belum ada perubahan Karakternya ya Pak Kalau dihajar Tidak berubah Tuhan membiarkan Dan mungkin Tidak dihajar lagi Sebab Mutiara Bukan untuk Babi Barang yang kudus Bukan untuk anjing Tuhan sudah memberikan Mutiara Dia menolak Akhirnya Tuhan Tidak memberi lagi Terus Apa karena Pengertian roh kudus Untuk hal duniawi Sehingga tidak Ada perubahan ya Pak Ya Konstruksi berpikirnya itu Salah Dia tidak mengenal Kebenaran Oke Maaf kalau terdiri Terlalu panjang Salam hormat Tetap sehat ya Pak Terima kasih Ini memberikan verifikasi Bahwa Tidak Sedikit gereja Yang tidak membuat Jemaatnya tajam Ini sudah mau jadi pendeta Tapi kelakuannya Tidak cerdas Secara rohani Kasian nanti Papa Papanya Bisa tidak selamat Melihat kelakuan Orang-orang Kristen Seperti itu Tidak jakat Tapi tidak memenuhi Standar yang baik Sedangkan orang Non-Kristen Bisa punya Norani yang baik Ini pelajaran berharga Untuk kita Karena kita mengenal Pendeta ini Gereja besar Tidak menjamin Mengajarkan kebenaran Ya Oke Tuhan kiranya menolong kamu Memberi hikmat Bagaimana Mengucapkan kata-kata Untuk Papa Dan untuk adikmu Oke Selanjutnya wanita Usia 26 tahun Belum menikah Dari Kalimantan Selatan Ini Jumat GSKI Bentok Ya Cabang Palangkaraya Ya Shalom Sebelum saya bertanya Saya ingin cerita Saya mengikuti suara kebenaran Dari tahun 2019 Tapi saya sudah sering Dengar kotba Pak Eras Bersama Almarhum Papa saya Kira-kira 2015 Di radio Saya merasa Sangat cocok Dengan firman Yang Pak Eras Sampaikan Padahal Papa saya Anti pendeta Dan tidak ibadah Tapi beliau Sudah almarhum Pada 2018 Ya tidak kekerjaan Tapi mendengarkan True.id Radio Pak Ya Sebelumnya Saya bukan GSKI Kemudian Saat saya bersama Ikut gabung Aktif di HOT Membuat saya Untuk memutuskan Pindah ke GSKI Saya sangat aktif Sebelumnya Di gereja yang dulu Dari SMP Setiap minggu Saya pelayanan Dan saya sekarang Pun aktif Di gereja GSKI Karena saya Tidak mudah Terpengaruh oleh Pergaulan Saya lebih memilih Mengejar kebenaran Sampai saya Tidak ada teman Yang seusia saya pun Saya tidak masalah Hanya saja Saya harus jujur Untuk menjadi Seorang pemuda Dan pemudi GSKI Yang menjalankan Kebenaran Sangat sulit Saat berkenalan Dengan laki-laki Misalnya Itu bukan hanya Mencocokkan Agamanya saja Yang sulit Tapi prinsip Pemahamannya Tentang kebenaran Keinginannya Dan lain-lain Itu sangat berbeda Saya banyak Berkenalan dengan Laki-laki Tapi untuk bisa Sepemahaman Dalam kebenaran Itu rasanya Sangat sulit Iya Terus Dari hal ini Saya sadar Saya hanya Perlu waktu Dari Tuhan Untuk bisa ditemukan Dengan yang Sepadan Hanya saja Beberapa tahun Yang telah lewat Ini membuat Saya merasa Butuh teman Laki-laki Atau perempuan Yang kerinduannya Sama seperti saya Untuk bisa sharing Dan punya tujuan Yang sama Dalam kebenaran Untuk Saya bisa Saling menyemangati Karena Saya tidak bisa Pungkiri Terkadang Saya jenuh Dalam mengejar Kebenaran Karena teman-teman Di sekitar Lebih banyak Yang masih ingin Bersenang-senang Sebenarnya Saya kadang-kadang Saja melihat Abam Saat waktu luang Tapi Saya tidak Sengaja Melihat Abam Episode 998 Menit kelima 13 detik Dari seorang wanita Juga Yang seusia saya Di kota yang sama Dan memiliki Cerita yang Hampir mirip Dengan saya Saya merasa Dikuatkan Ternyata Saya tidak sendiri Saya hanya Meminta bantuan Apakah boleh Saya bisa Dibantu Untuk Dihubungan Dihubungkan Dengan wanita Yang bertanya Pada waktu itu Saya pikir Saya bisa Menjadi rekan Sekerja Dalam pelayanan Di GSKI Maaf Saya terlalu panjang Coba ini Dihubungkan Artinya Tanya dulu Dengan wanita Tersebut Bukan wanita ini ya Tanya kepada wanita itu Apakah Bersedia Nomor teleponnya Diberikan Gitu Ya Dihubungkan Oke Oke Anda Orang yang terpilih Dan kami senang Bisa mengenal Anda Wanita muda Tapi Radikal Dan Anda bisa Menjadi salah satu Perwira tinggi Kerajaan surga Tuhan berkati Oke Teruskan Selanjutnya Wanita Usia 46 tahun Sudah menikah Memiliki dua anak Dari Minahasa Utara Jumat GSKI RMC Menado Shalom Pairas dan tim abam Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Bapak di surga Karena merupakan Anugerah Buat saya Bisa belajar Banyak dari Bapak Meskipun Hanya melalui Medsos Atau media sosial Kami sekeluarga Sudah pernah melihat Bapak Secara langsung Waktu Bapak datang Di Menado Karena jarak yang cukup jauh Maka kami lebih sering Ikut ibadah online Bersama Pak Eras Amin Suami penggemar berat Pak Eras Sejak tahun 2016 Atau 2017 Suami suka sekali Mendengarkan Kod Bapak Melalui Youtube Yang diputarnya Pake speaker Keras-keras Sengaja Biar didengar Oleh seisi rumah Non-stop Tiada hari Tanpa suara Pak Eras Di rumah kami Sampai-sampai Saya terpengaruh Kami keluar Dari Gereja Lama Gereja Pentakosta Gereja Pentakosta Karena sudah tidak cocok Dengan kotba gembaranya Apalagi Setelah gembala itu Mengatakan bahwa Pengajaran Bapak Sekarang sesat Dan pengajaran Bapak Sudah berubah Saat itu kami lebih sering Ibadah online Dan gembala kami adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono Oke cukup Terus Saya ikut doa puasa Dan doa pagi Dengan Bapak Dan luar biasa Saya merasa Saya menemukan kembali Kasih mula-mula Bersama Tuhan Yang telah lama Tidak saya rasakan Saya pernah bertanya Di Abang Dan Bapak Mengajurkan saya Untuk ikut doa pagi Namun saat itu Saya katakan Tidak mungkin Karena pada saat itu Jam 6 Sampai jam 7 Wita Saya sibuk Menyiapkan sarapan Untuk keluarga Apalagi anak-anak Mau ke sekolah Jadi tidak bisa Kalau saya tidak Perhatikan mereka Tapi saya usahakan Bangun lebih awal Saya doa pribadi Kemudian menyiapkan sarapan Lalu ikut doa Bapak Jam 6 Wita Kadang lewat 2-5 menit Saat anak-anak Pamit ke sekolah Saya masih sementara doa Luar biasa Hadirat Tuhan Yang saya rasakan Saya juga berkomitmen Untuk merubah diri Terutama Tidak cerewet lagi Di rumah Ketika menghadapi Anak-anak Yang kadang Susah diatur Juga kadang Cerewet menghadapi Suara Ya Cerewet belum tentu Merubah orang Ingat gasak Gerakan satu kata Satu kata pun Jangan diucapkan Kalau itu Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Atau tidak Memberkati orang Yang mendengarnya Namun Tersterang Ini sangat berat Pak Pak Kali ini Saya tidak bertanya Tapi Saya mohon Doakan Keluarga kami Yang mengalami Masalah ekonomi Sejak menikah Saya seorang istri Dan ibu Dari dua Anak laki-laki Anak pertama Kelas 9 SMP Anak kedua Kelas 6 SD Suami Umur 42 tahun Dia seorang Yang baik hati Setelah mengikuti Pak Eras Dia dulu punya Seorang mentor Yang pengajarannya Sama dengan Bapak Sejak menikah Suami saya Tidak ada usaha Yang tetap Setiap usaha Tidak berlangsung lama Cepat naiknya Namun cepat pula turun Habis atau bangkrut Dan Nganggur lagi Kira-kira Dua tahun terakhir ini Setiap kali Ada peluang bisnis Yang cukup besar Tidak pernah tercapai Padahal Kelihatannya Tuhan sudah buka jalan Tetapi Tiba-tiba Ada saja halangan Yang membuat Tidak jadi Kami berpikir Positif saja Bahwa ini Merupakan cara Tuhan Menjaga kami Agar tidak Menjadi sombong Jatuh dalam dosa Dan Tuhan Melindungi anak-anak kami Agar tidak Dimanjakan Dengan uang Dan berbagai Fasilitas Sehingga menjadi Duniawi Kamu tidak akan Ditinggalkan Tuhan Kamu Akan melihat Pertolongan Tuhan Selalu Kamu akan melihat Dan mengalami Prinsipnya Bisa dilewati Tanpa target Bisa dilewati Tanpa target Oke Hari-hari kami Bisa dilewati Hanya oleh Kemurahan Tuhan Setiap kebutuhan Sekolah anak Ada saja berkat Yang Tuhan kirim Puji Tuhan Kami Mulai bisa Menahan diri Untuk tidak berhutang Sekalipun Untuk kebutuhan Makan Makanan Karena Tuhan Mencukupi Makan Minum Pakaian Dan tempat tinggal Selebihnya Seperti memberi Kepada orang tua Dan mertua Kami belum bisa Malahan mereka Yang memberi Kepada kami Dan juga Sekala keinginan dunia Seperti belanja Senang-senang Pesta pora Dan lain-lain Kami lepaskan Orang tuamu Dan mertuamu Juga tidak mengharapkan Kamu memberi Tapi ketika Mereka melihat Kamu Baik-baik Keadaanmu Rukun-rukun Harmoni Mereka bahagia Itu sudah Pemberian Untuk mereka Oke terus Dalam posisi Seperti ini Saya menyadari Bahwa benar Kata Tuhan Orang kaya Lebih sukar Masuk kerajaan Allah Karena orang miskin Lebih mudah Melepaskan Keinginan duniawi Daripada orang kaya Secara psikologi Orang miskin Sayapnya lebih kecil Atau karena Tidak bersayap Orang kaya Sayapnya besar Mau terbang kemana-mana Oke terus Sebelum menikah Saya mengelola Toko Bangunan kakak saya Dan tinggal di tempat Usaha Kontrakan Namun setelah menikah Dan memiliki anak pertama Hanya sampai 2 tahun Setelah menikah Bangkrut Dan meninggalkan Hutang yang lumayan besar Kami saat ini Tinggal dengan Mertua Saya sempat Stres dengan Keadaan Beruntung Saya kenal Tuhan Yesus Yang memberi Kekuatan ekstra Kepada saya Sehingga mampu Bertahan Sampai sekarang Saya juga tidak bisa Memaksa suami Untuk mencari pekerjaan Meski demikian Dia pernah berusaha Untuk cari kerja Di luar negeri Namun Ditipu Untungnya Uang kami Dikembalikan Meski secara cicil Iya Kamu Kamu Yang penting Bisa melewati Saja Kamu Pasti akan melihat Pertolongan Tuhan Pasti kamu Ditolong Tuhan Pasti suamimu Akan mendapatkan Pekerjaan Atau penghasilan Walaupun tidak banyak Jangan berpisah Dengan suami Ingat ini Keluar negeri Keluar kota Kamu harus selalu Bersama suami Bahaya Kalau kamu berpisah Dengan suami Suami sempat punya Pekerjaan Tetap Tapi cuma 2 tahun Karena perusahaannya Sudah berhenti Sekarang puji Tuhan Meskipun hanya Sopir panggilan Yang tidak setiap hari Ada panggilan Kadang seminggu sekali Namun hari-hari Bisa dilewati Iya kan Pasti ada penghasilan Walaupun kecil Pasti Saya belum membaca tulisan ini Terus kan Yang menjadi pergumulan kami Kami ingin punya penghasilan Agar hidup ini lebih efektif Tidak Anda mempunyai penghasilan 10 juta 20 juta 100 juta Kalau tiba-tiba Ada yang sakit Ada kecelakaan Juga itu tidak cukup Iya kan Yang penting bisa dilewati Tanpa target Terus Agar bisa membayar hutang-hutang Menjadi saluran berkat Buat orang lain Tidak apa-apa Jalani saja ya Jangan punya target Nanti hutang akan bisa diselesaikan Secara bertahap Untuk menyekolahkan anak-anak kami Yang masuk SMP dan SMU Iya Doakan kami ya Pak Kami memohon kiranya Bapak bisa mendoakan kami Agar keluar dari masalah ekonomi ini Oke Kalau kamu di Minahasa Ditomohon kami membuka Sekolah Menengah Teologi Ini sebenarnya SMA Tetapi hanya jurusan IPS Kalau kamu kesulitan ekonomi Saya akan membantu Memberi pihasiswa Dan sekaligus Disitu sebenarnya Anak-anak harus masuk asrama Karena kami didik Nanti lulus dari Sekolah Menengah ini Dia bisa meneruskan Jurusan Humaniora Politik bisa Sosial bisa Management bisa Accounting bisa Ya kan Hukum bisa Yang tidak bisa itu Kedokteran Teknik Itu gak bisa Nanti bisa lulus dari sini Masuk psikologi Sekolah Pendeta Sekolah Guru Agama Pendidikan Pendidikan umum Seperti IKIP itu ya Bisa Kami membangun Ditomohon Nah kepada pecinta Suara Kebenaran Di Indonesia Bagian Timur Kami juga punya Sekolah Kejuruan Di Kupang Yang pasti juga menolong Orang-orang susah Yang tidak mampu Tapi syaratnya Anak-anaknya Mau sekolah Dengan rajin Dan tinggal di asrama Karena kami didik Dan kalau nakal Kita Nasihati sampai Gak bisa benar Ya kita pulangkan Tapi itu Pilihan paling akhir Ya Cukup jelas gak Oke Teruskan Biar hanya melalui Video call Atau Lewat abam Oke Saya tambahkan lagi Sekolah menengah Atas ini Juga kami Bangun di Medan Di gereja Suara Kebenaran Injil Rehobot Sedangkan di Tomohon itu Gereja Suara Kebenaran Injil Yang dikembalakan Oleh Pak Michael Gereja Apa yang lupa saya Dulu reform GSI reform Sekarang GSI Rehobot Kalau gak salah Diganti-ganti Ya oke Saya kira cukup itu Nanti kami umumkan Di Abam ya Umumkan di Abam Kalau di Jakarta Kami punya sekolah Economic Christian High School Ini SMA Ya Ada Ada Cusan IPA Dan IPS Tetapi ini Lebih komersial Artinya karena kami tinggal di Kami sekolahnya ada di Lantai 5 Mall Dan waduh biaya Gedungnya mahal sekali ya Tentu uang sekolahnya juga mahal sekali Tapi pendidikannya bagus sekali Anak-anak diajak berdoa Puasa Ada karakter building Mereka juga Dua bahasa Building wall Dan rata-rata mereka berbahasa Inggris Bagus Ya Bagus Bagus Ibu punya istri jadi guru BP-nya ya Iya Oke Tuhan berkati Teruskan Mungkinkah ada kuasa gelap yang menghalangi berkat kami Atau Sumpah Orang Atau kutuk Atau apalah Teropongan saya gak ada Yang ada adalah Suami-suamimu tidak Jatuh dalam dosa Itu aja Teruskan Secara pribadi kami masing-masing sudah minta ampun dan mengakui kesalahan-kesalahan kami dihadapan Tuhan Dan berjanji hidup kudus Serupa dengan Yesus meskipun sangat berat Jatuh bangun kami berusaha patuhi Sebenarnya rencana kami Bila Tuhan izinkan ada berkat Kami sekeluarga rindu ke Jakarta untuk bertemu Bapak agar didoakan langsung Dan juga bisa menjama anak-anak kami Ada bisnis yang diusahakan suami yang sedang menunggu kepastian dari temannya Sudah sebulan lebih Sudah ada titik terang Dan sudah disetujui namun akhir-akhir ini seperti buram lagi Kami menunggu sampai akhir minggu berjalan ini Bila tidak ada kabar maka otomatis cancel Mohon doanya Pak Sekian dulu Mohon maaf terlalu panjang Tidak usah harus ke Jakarta Nanti saya doakan saja lihat video call Ya Kita doakan Oke Teruskan Selanjutnya dari pria usia 52 tahun Sudah menikah memiliki dua anak Dari Malang Jemaat salah satu gereja Karismatik Shalom Terima kasih Pak Gembala Karena telah menjawab di abang 1003 Yang mengatakan Pak Gembala susat Tanggal 21 April 2024 Saya putuskan untuk pindah gereja Ke GSKI di Malang Yang dipimpin oleh salah satu pendeta Pak Timotius Di Jalan Cipto Malang Itu kebaktian pertama saya hadir Dan hati saya sangat senang Bersuka cita Karena pas saya datang Pas lagunya Bapak Aku cinta padamu Hati saya langsung berkata Ini dia air hidup yang puaskan hati dan jiwaku Pokoknya seperti Temukan sesuatu yang luar biasa Saya berjanji untuk hidup kudus Dan melayani perasaan Bapak Yahweh Langit baru Bumi baru Bertanggung jawab Menghasilkan buah Saya sudah pamit Sama gereja yang lama Karena saya melayani Sebagai pendoa Musik Asher Dan pemain drama Di pasca tiap tahun Saya selalu berdoa Buat tim abang Dan Bapak Gembala Selalu sehat Panjang umur Dan dalam Perlindungan Bapak Elohim Yahweh Pesan saya Hanya kebenaran Yang banyak rintangan Dan hambatan Untuk muncul Menjadi perkasa Dan cemerlang Amin I love you Bapak Gembala Oke Tolong dihubungkan Ke Pak Timotius Pak Timotius Jakarta Nama-sama Nama Timotius Ya Pejabat Pengurus pusat kita Kan Pak Timotius juga Untuk menyerahkan Bapak ini Ke Pak Timotius Yang ada di Mana Malang Untuk Digembalakan Ini orang baik Dia menemukan Kebenaran Karena pendetanya Mengatakan Saya sesat Dia keluar Dia merasa Terah diubah Lewat Terut Aidi Oke Kita akhiri 1016 Kita masuk Nanti di episode 1017 Sampai ketemu Tuhan memberkati Tuhan berkata Tuhan berkata Terut